Pak Jokowi yakinlah karena habis gelap pastilah terbit terang Sudah hampir 2 bulan di Indonesia ini dihantui dengan serangan virus corona Semua orang ketakutan, semua orang berdiam diri dan tidak tahu hendak melakukan apa Pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi di negara ini juga telah mengeluarkan berbagai peraturan dan Ya untuk menekan laju serangan virus corona Sosial distancing, physical distancing, penggunaan masker, WFH dan bahkan harus menggunakan masker ketika keluar rumah Semua sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia Namun laju pertumbuhan penderita yang terpapar virus corona semakin hari semakin meningkat Presiden Jokowi dalam diam dia terus bertindak, bertindak memikirkan rakyat yang dipimpinnya Beliau bekerja seperti layaknya robot yang tidak berhenti Dari wajahnya ketika melakukan press conference jelas terlihat keletihan di raut wajahnya Namun semuanya itu dia sembunyikan hanya untuk memotivasi seluruh rakyat Indonesia Agar secara bersama-sama membahas mida memutus rantai virus corona ini Ketika semua orang mengatakan bahwa pemerintah lengah hingga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penderita corona yang terus meningkat Apakah Jokowi beri asli terhadap orang-orang yang mencipir dia? Jokowi tidak melakukan itu Jokowi diam dan tidak mau merespon banyak aktor politik yang hendak mengkacaukan cara penanganan virus corona di Indonesia Dalam diamnya Jokowi tetap membangun semangat optimisme bahwa rakyat Indonesia pasti bisa melaluinya Jokowi tetap memimpin di garis depan dalam penanganan virus corona Siang malam beliau berjibaku dibantu oleh staff-staffnya yang berjuang gigih dalam menuntaskan penyebaran virus corona ini Jokowi tetap memimpin rapat-rapat Jokowi tetap memantau seluruh tugas-tugas di kementerian Agar seluruhnya selaras dalam penuntasan penyebaran virus corona di Indonesia Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru terkait data jumlah kasus corona di Indonesia Bahwa hingga Jumat 10 April 2020 sore Pemerintah mengungkapkan total ada 3.512 kasus di tanah air Sudah bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan per hari ini tercatat 219 pasien dan 24 jam terakhir dari seluruh Indonesia Ada 219 kasus baru sehingga total menjadi 3.512 kasus Ini terinfeksinya kira-kira 5-6 hari yang lalu kata Yuryanto Yuryanto juga mengatakan dalam periode yang sama terdapat penambahan 30 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh Penambahan tersebut membuat total pasien COVID-19 yang sembuh hingga saat ini terdapat 282 orang Namun pemerintah juga menyampaikan kabar duga dengan adanya penambahan 26 pasien COVID-19 yang meninggal Sehingga total menjadi 306 kasus pasien meninggal dunia kata Yuryanto Dilihat dari data yang dipaparkan oleh pemerintah terdapat 306 kasus pasien yang meninggal dunia Namun pasien yang sembuh saat ini terdapat 282 orang Terlihat ada perbitan 24 angka dari kasus meninggal dan yang sembuh Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin mengalami kemajuan dalam penanganan pasien yang terpapar virus corona Walaupun di sebelah kanan kiri Cokowi banyak yang mencibirnya Menesaknya agar Indonesia segera dilakukan lockdown Namun Jokowi tetap berdiri bagaikan karang Beliau berdiri paling depan bersama rakyat Indonesia yang mendukungnya Jokowi terus diuji setelah teman-temannya yang menyuruhkan lockdown akhirnya mundur secara perlahan Ada juga yang terus mencibirnya Namun beliau tetap fokus Beliau secara tegas mengatakan bahwa dia tidak akan menerapkan lockdown di Indonesia Beliau tahu bahwa akan timbul kekacauan di Indonesia apabila diterapkan lockdown Bahkan di tengah berita duka cita karena ditinggal ibunya tercinta Cokowi tetap memikirkan nasib rakyatnya Beliau setelahnya masih berkabung namun semua itu ditahannya Dia langsung bekerja demi rakyat yang dipimpinnya Begitupun apa yang dilakukannya ternyata tidak semua bisa terpuaskan Bahkan ada orang-orang yang masih tiga mengatakan yang tidak seluruhnya disampaikan di tengah bergabungnya Presiden Jokowi Apakah Jokowi marah? Selaku manusia tentu beliau marah Namun berbandingnya sebagai Presiden tidak membuatnya marah Dia bisa mengesampingkan seluruhnya itu Baginya yang utama adalah rakyat Indonesia Beliau selalu percaya bahwa tidak selamanya kegelapan menaungi Indonesia Di balik gelap pasti akan muncul terang Jokowi percaya bahwa Indonesia tidak selalu dicekam ketakutan oleh Corona Jokowi percaya bahwa Indonesia pasti terlepas dari virus Corona Karena habis gelap pastilah akan terbitlah terang Artikel ini ditulis oleh Nixon Manurung dan dikutup dari siwa.com Terima kasih Terima kasih Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersara Siang dan malam Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Terima kasih 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 Ayo Jokowi, bekerja pencintaimu Bilih Jokowi, Indonesia kerja Ayo Jokowi, bekerja selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bilih Jokowi, bekerja pencintaimu Bilih Jokowi, Indonesia kerja Bilih Jokowi, bekerja selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bilih Jokowi, Indonesia jaya Terima kasih.